pagi-pagi pagi-pagi kita disini tapi pas bangun teh kayak si apa kayak tidur teh kayak cukup gitu ya jadi pas bangun teh udah semangat biasanya kalau misalnya ini kan kita suka malas bangun pagi karena terasa capek banget kalau di rumah enggak kalau kalau misalnya lagi kayak misalnya wisata kemana gitu pas bangun pagi-pagi di hotel kesa malas rasa capek pas tadi mah enggak iya ya kita sudah sampai kan iya mah coba makan dulu angkeringan itu cobain dua-dua itu aku piring gorengan boleh tempe menduan terus ini boleh makannya apa masih pecol ini aja nggak pakai nasi nggak ini kamu agak banyak ini ini ya ini itu lagi khusus deh dimana dibakar lagi yang jadi favorit sate paru oh satu paru tuh ini paru deh satu khusus khusus dah ini namanya busume nggak makan ini tuh dibakar lagi nih aku sasis doang enak nggak? enak belum pada diturut semuanya, enak tuh bukannya sore kali ya langsung aja nih kalau di jogal emang keliatannya pagi justru suaranya pada tutup apa itu? nah oh mama masih enak sih pecol sekali sama ayam bakar ini gara-gara tadi ada gesekan dikit jadi ogo nih baper dia bisa baper enak tapi ini enak mah bisa-bisa bisa angkeringan ini namanya ya enggak pake pecol pake lontok nggak makan lontok coba kita coba pasti enak sih dari aromanya enak? enak coba enggak? enak gak apa? ini bapak cobain coba ya itu daun apa namanya? telah kaya pepa ya tapi enak pahit loh singkong berarti bukan singkong beda rasanya penuh cocok cocok ya? dan kakak senja akhirnya ikut makan beres-beres boleh bayar sekarang kita mau kemana? sama Mia minum kan sama-sama sama Mia come true siapa? siapa? kan mereka senja tenang ini jadi aja pengen pengen masuk ayo ya udah ayo katanya ada di lantai dua katanya tuh ayo 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 bagian juga tunggu dulu tunggu dulu aduh ih ini dike lho dikeak 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 kita naik dikeak dikeak ini dah yuk mau aja nah aku mulai enggak 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 penasaran kakafi apa ini apa ya bentuknya bener ini lucu mah lucu iya lucu Oh kita ini kayak apa sih kayak produk-produk kakafi gitu ya produknya aja jadi bukan mencoba aku mau ini apa tuh teman-teman jadi di ini dibatasi nih rak ini katanya ini rak miniso terus sebelah sini ini raka kakafi itu ternyata juga sama tuh bajunya juga sama tuh itu ada kakafinya terus ada munishownya gitu deh kakasnya jadi nggak penasaran lagi nih berapa bu? tapi satu kantai terus kakafi sekarang tuh bagus kayak nggak panas yuk panas kai? kai beli apa? adem makanya ikut kepala yuk jadi kuda yuk let's go apa? ayo padahal dirumah teh kemarin mamah teh udah rencana oh iya bawa topi pantai eh lupa akhirnya bawa teman-teman sekarang kita mau pergi ke tujuan selanjutnya iya kita rencananya mau ke Taman Sari teman-teman kita udah sampai di Taman Sari iya iya tapi Sky tadi tidur dulu jadi nungguin Sky banget ini ada masjid lah nanti sekolahnya sesawat dulu teman-teman kita kan udah pergi dari hotel ya kita mau menemukan lagi hotel ini kita lihat ini ada light musik juga teman-teman beli dulu tiketnya kita beli tiketnya dulu ada ini harga tiketnya tutupnya jam 3 ya sama-sama kita ngantar dulu kita beli tiketnya kita beli 4 tiket buat anak-anak dan buat dewasa 2 tutupnya jam 3 ternyata sekali udah poket topi panas katanya omah juga tadi mau pake cuma konde jadinya yang celek langsung masuk dari yang panas tapi keluar lagi ini apa ini ini ada jamnya oh iya ada apa sesajamnya ya namanya namanya biasanya wah ada kok airnya di calon ini jarang banget air masih masih inget pak apa siapa iya teman-teman di dalamnya kayak gini nah kayak bangunan bersejarah gitu pak tuh iya nanti kita cari tau ya airnya jernih banget bapak ingin istana istana tuh kakak mau dijelasin sama bapaknya mau pake pemandu mana dimana pemandunya sambil dijelasin tapi seru 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 selamat siang selamat datang 8 hari perkenalkan sama saya Andri saya pemandu di satu Taman Sari ini sejaman dulu dibangun Taman Sari itu aslinya Taman Sari itu bukan tempat tinggal atau keratonya Jogja tapi jaman dulu dibangun Taman Sari ini hanya dipake buat tempat berwisatannya Sultan yang dahulu nah jadi Taman Sari ini dibangun dari Sultan Kamar Kipono yang pertama itu dari tahun 1758 dan yang tinggi yang ada bangunan yang besar itu itu bangunan itu yang sama gak kurang panggung itu yang besar itu nah itu gak kurang panggung nah itu yang besar itu yang digunakan gak kurang panggung ini jaman dibangun dipake buat botang buat melihat pada ramah sekitar kebun dan sambil melihat para putri-putri yang sedang menari karena jaman dulu yang di tengah-tengah sebelah sini dipake buat untuk para putri-putri pada menari dan bangunan ini yang dinamakan gedung empat sekawan gedung empat sekawan gedung empat sekawan itu karena kembar kanan kirinya dan bentuknya juga sama Dan di dalamnya fungsinya ini dipakai buat tempat pengiringan musik gamelan jaman dulunya Buat alat musik gamelan Jadi supaya di dalam sini, supaya mengema masalahnya Karena jaman dulu belum ada speaker Jadi supaya suaranya itu mengema dari antara satu bangunan ini ke tempat bangunan itu semua sama Sisanya sekarang gak sampai satu hektare Oh iya ini ada tangga Untuk bangunan raja ke sini kak Aduh Sultan ala raja ke sini itu berwisata Jadi tempat tinggal tonton di klakon daripada jauh-jauh dibikinlah bangunan taman kari Di sini bangunan ini jaman dulunya dipakai buat Sultan buat panorama sekitar kebun Karena jaman dulu sebelum ada rumah-rumah kan ini kan masih kebun semuanya Dan yang sebelah sana dipakai buat tempat ruang penjagaan Wah kita ini ke atas Lihat putri nari di bawah itu Lihat putri putri kan narinya di tengah-tengah sebelah situ Dan yang sebelah sini kan gedung pas kawan yang dipakai buat tempat pengirian musik gamelan Jadi sambil mendengarkan musik gamelan sambil lihat para putri putri yang sedang menari Wow Jadi gini kali ya Derajatnya ya Jadi tidak ada pohon ini jadi kelihatannya lost Iya bener Ini di sini buat tempat penjagaan katanya Sini Sky Sini keluar Sky Ini kenapa pintu-pintunya tadi dibikin pendek itu juga punya filosofi juga Jadi zaman dulu itu orang-orang bukanya pendek-pendek Tapi biar lewat itu bilang permisi atau nyun, sewu, dan kepalanya Sultan itu membuat pintu pendek itu supaya rakyatnya bisa menghormati diri sendiri Jadi mengajarkan kesempatan santunan Makanya ntar kita juga banyak menyumpai pintu-pintu yang pendek-pendek semuanya Oh iya Pagi ini Oh pagi tadi sudah masuk kelam ya Iya Coba dike lagi pengen ini katanya Pengen sambil denger ceritanya Tadi kan istilahnya wisata sejarah Iya Bener Seti Kai Sekarang kita akan tahu tentang ini nih Pak saya dulu itu banyak koin tapi di sini Koin sebenarnya apa Ntar saya jelasin masalah koin ini Sebelum saya jelasin koinnya terakhir aja koinnya ya Iya boleh boleh Maaf ini kolam pemandian ini Zaman dulu bukan dinamakan kolam pemandian Tapi zaman dulu dinamakan umbul Karena zaman dulu sumber mata airnya itu Suatnya dari jamur-jamur ini Sama mulut kepalanya yang paling bawah sebelah tanah itu Karena zaman juga Sultan punya banyak selir Jadi para selir itu mandi di kolam pemandian sebelah sini Jadi selain zaman dulu bukan mandi tapi berendang Berendang Dan zaman dulu Sultan pengen mengawasi putri-putri yang sedang mandi itu dari atas Dari menara yang paling atas itu Nah beliau naik ke atas Dan kalau pengen memilih selir Itu dari atas itu just memilih dari atas itu memilih selir Kita salah satu dipilih Dipanggil Diajak mandi berdua sebelah sana Masih ada satu kolam lagi yang khusus buat Sultan Dan sahabat tadi yang terkini diajak mandi berdua sebelah sana Makanya di kolam pemandian ini Zaman dulu khusus sempat bersenang-senang Sultan bersenang Rasul sendiri Dan ini kenapa banyak koin Karena zaman dulu kan Sultan Hamang kebona yang bersama Kan masih kerajaan Mataram Masih agama itu juga Makanya banyak yang menanggung kepercayaan Banyak yang menyebar koin Iya Tapi ini berhubung Ini aslinya kan karena udah gak berfusi lagi Dan tidak ada manfaatnya Karena mata airnya bukan mata air asli Tapi mata air bikinan masalahnya Oh iya Kalau zaman dulu mata airnya masih asli Kita buat cuci muka pun aja bisa awet muda Tapi sekarang mohon maaf tidak ada artinya sama sekali Makanya ada larangan dilarang melempar koin Tapi banyak yang ngeyel Iya Ini hukumannya apa kalau ketawa Iya Jadi kita tetep gak ditempur aja Kita ambil lagi Kita berenangkan kasih Iya Ini rutin dibersihin kali ya Dari koin-koin ini ya Sebenarnya tamansari kan Untuk Hindu dan Buddha itu sangat kental sekali Seperti kayak gini Itu kan ada patung buco atau kalamakala Kalamakala itu hindu malam-malam habis Mata penolak bala Itu yang melambangkan Hindu Hindu dan yang ini Bunga-bunga ini Jamur-jamur ini Atau bunga teratai Itu yang namanya kan Buddha Dan para naga itu Makanya untuk Hindu dan Buddha Di tamansari itu sangat kental sekali Karena zaman dulu Sultan Hamarkubona yang pertama Kerajaan Mataram Matagama Hindu Buddha Dan masuk Islam itu masuk Islam ke Jawa Mas dulu bahannya apa mas sekolah mas? Zaman dulu pembikinan bangunan tamansari ini Jadi dulu tanpa semen dan tanpa tulang-tulang besi Oh gitu Jadi ini temboknya ini Dulunya tidak ada semen sama sekali Batu aja? Jadi cuma bukan batu Batu bata Ditumpuk Perekatan cuma pakai pasir Kapur sama batu bata merah Dumpuk halus Pengganti semen zaman dulunya Karena zaman dulu kan belum ada semen sama sekali Dan tidak ada tulang-tulang besi sama sekali Dan di dasar kolam ini Dulunya bukan cor-coran seperti kayak gini Tapi zaman dulunya masih pakai pasir sama batu kali Jadi sekarang sudah di renovasi Sekarang sudah di renovasi Dan renovasinya hanya ditempel-tempel aja Dan ini bangunan tamansari ini Renovasinya tahun 2004 Warnanya aslinya gini gak? Aslinya kayak gini warnanya Dan ini kan dikembalikan seperti yang dulu kalah Nah kita sebelah ini Kita ke sebelah sana dulu Kita tempat ruang ganti pakaian dulu Oke Siap Sudah punya banyak selir Selir itu zaman dulu Mohon maaf Tuhan punya masu-masu Atau kesenangan Tapi zaman dulu Dipakai buat ilmu politiknya Sultan itu Memilih selir Karena yang biasa Daerah yang berkuasa kan Makanya Sudah punya banyak selir Supaya daerah kekuasanya itu bersama Ilmu politiknya Sultan Dalam itu Pilih itu Makanya ada kekuasaan selamir Banyak Dan luas Tukas Ada koin Bukan koin 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 Kayak uang gitu Uang receh gitu Ada banyak Bulat-bulat di bawahnya Seru teman-teman Kayak waktu itu di kereta Jogja Sekarang kita ke teman Sari Juga denger Apa sejarah gitu Kalau misalnya gak pakai permalu Pasti kita kayak Iya bingung Cuman foto-foto Udah Kalau sini sambil Foto-foto sambil cerita-cerita Sebelah sini Nah kolamnya lebih kecil Daripada yang sebelah sana Karena sebelah sini Kecil berdua aja Lebih private poolnya Iya Dan kalau tidak bersama selir Bersama pemain suri Kolamnya mandi sebelah sini Makanya kolamnya lebih kecil Daripada yang sebelah sana Iya bener Apabila Sultan ini kolamnya kayak gini Ini bukan kolam berenang Kolamnya cuma buat dilihat aja Iya Di ruang sebelah sana Sini Tepat-tepat ruangnya dipakai Sudah selesai bergaji pakai Baru tidur langsung ke sini Oh iya pantasan Tadi bentuknya kayak Kasur gitu ya kak Tepat tidur gitu Oke Oke Ya tempat tidur Sekolah Sekolah Ya apa yang bisa sekolah Selan Aku mau pendek Nah ini tempat tidur Atau tempat bersaun hanya Sultan yang pada dulu Oke Boleh silahkan Nah ini tempat tidur Tempat bersaunnya Jaman dulu Dan tempat hidurnya Emang dibikin setika ini Dan dibawahnya emang dibikin lubang-lubang setiap gitu Nah dibawahnya Jaman dulu dipakai buat pengasapan Oh Dipakai buat anglo kecil Dan ada alamat rapi Iya Jadi jaman dulu tuh saunanya Bukan pakai ruang Tapi pakai asap Jaman dulunya Jadi saunan jaman dulu Ya sangat Sangat tradisional Alami ya Tradisional Jadi dulunya bukan kayu seperti ini Tapi jaman dulunya masih pakai bambu Jadi supaya asapnya Tepat ada sela-sela bambu Oh iya bener-bener Nah ini saunan Sudah jaman dulu tuh kayak gini Buang-buang 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 Luas banget ya Luas dulu Nah Ya gak panas Nah Kalau ini bangunan ini yang dinamakan Gapura Agung Gapura Agung itu jaman dulu pintu masuk pertama kalinya aslinya tapi masuk yang sebelah sini ya jadi zaman dulu soltani kalau mau ke dari keratan dari keratan mau ke taman sari naik kereta kuda itu baru turun lagi terus jalan kaki di tengah-tengah sebelah sini dulu ada bangunan yang namanya gedung lupa-lupa tingkat gedung lupa-lupa itu bentuknya setiap pagoda dulu yang di atas dipakai buat tempat duduk-duduk sultan dan yang di bawah dipakai buat pengambil kinang atau sirih baru masuk tempat kolam mandian sirih kan jaman gue orang itu masih nyiri ya betul asalnya pagoda kalau dibenerin dan dibikin bangunan baru termasuk bukan bangunan bersejarah lagi tapi bangunan baru lagi tapi pernah ada gambarnya ada gambarnya cuman seperti pagoda-pagoda itu karena jaman gue usul hindu dan buddha sangat bekal sekali dan ini kan bentuknya segi lapan itu yang menandakan arah mata angin yang masuk ke galeri itu yang ada galeri itu bukan sih galeri lukis betul-betul di sini kita bisa masuk ke dalam dulu sebentar sambil disirat batik dalem bah bay ini kurangannya Pak A di dalam karton ada penduduk semua yang tahu ada di keranjinan batik seperti kayak gini monggo sambil disirat sambil dilihat ya kalau kalian ada yang tertarik dan ini ada diskonnya dari sini per item 20% ya monggo ya dari mana habis dalam karton monggo silahkan ini 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 beneran ini yang monggo ya teh eh wazik gitu ya nyaman gitu ya hehehe Adam yang sebelah kanan ini ada bangunan di bawah air lalu di bawah tanah iya ini Sultan Habe yang pertama yang menempatkan Taman Sari dan membangun Taman Sari dan sampai Sultan Habe yang kedua Taman Kubono yang kedua dan yang ketiga sudah menempat sini lagi sudah ditinggalin Taman Sari habis itu diturusnya Sultan Habe yang ke-8 Taman Kubono yang ke-8 yang ke-8 ini bila Taman Sari sudah jadi rawa-rawa sama hutang makanya tanah sini dibagilah pada para abdi dalam abdi dalam kerape dan ini yang ke-9 ini yang merenovasi bangunan Taman Sari dan yang ke-9 ini yang pernah menjabat menjadi wakil bersepulian 4 jamannya Bapak Artor oh iya iya dan ini yang sekarang yang ke-10 sepuluh yang sekarang jadi gubernur Tuta Yogyakarta iya 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 akhirnya kita beli yang ini nih nih si kakak senang yang ini nih Tema anak-anak cheerful pasal jawabannya apa apa unyil-unyilan Oh unyil-unyilan iya cip tema anak-anak nih kalau aku yang ini si papa senang yang ini Hai keren di bawah sana di depan Pak dari pemandian kalau mau ke tempat-tempat di bawah air ini dia lewat terowongan di bawah air ini kalau pengisiannya elektronik semacam kanon jaman gue cuma jalan satu-satunya cuma terowongan ini aja iya 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 ini terowongan Sky ini terowongan nyatanya bernamakan burung-burung burung-burung udah bahasa Jawa ini burung-burung oh iya tapi dimana terowongannya terang 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 terowongan nyatanya bernama terowongan nyatanya bernama terowongan nyatanya bernama dan terowongan nyatanya bernama pengenalan agama setaku ya jadi semua pertangguan agama banyak yang foto sini ya estetik soalnya banyak yang foto sini ya estetik soalnya nah ini ada yang sebelah kiri ini bangunan nyatanya bernama terowongan nyatanya bernama tempatnya Sultan zaman dahulu dan yang zaman dulu yang dibawa dipakai buat temen bermeditasi saya yang paling atas zaman dulu dipakai buat Sultan buat melihat ponorama sekitar danau karena bangunannya kan dulu dikeliling dengan air danau iya iya eh ini mohon maaf ini kita nggak bisa masuk ke dalam karena pas jumpa 2006 kemarin itu atapnya tidak berhenti dienung bangun tetap lagi Kak sudah sampai lagi nih kita masuk ke tempat kulah pemandian tapi aslinya pintar masuk 1nya sebelah dapat sampai sampai powak criança duduk iya aku menggambar tadi gajang gajangnya gini tuh mama udah pesen nomor kita 85 kita pesen apa mak ayam kita kalau pesen hemat secukupnya gak pernah yang lain-lain ayam 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 ayam